Hai mirip ya mirip ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih kembali di channel pujantorektil ya ini saya ke rumah temen yang ngepular proses penjenakan ini ini udara adalah berjenak ini sanca kembang ini sanca lubuk yang punya saya bawah ini nah yang ini yang sanca kembang ya ini sama-sama cewek ukuran sama terus semua ini agak sedikit kurus soalnya belum bisa beradaptasi jadi belum bisa makan ya ini udah saya jenakan tadi udah lumayan walaupun musim bulimbirahi atau musim kalim di awal tahun tapi kalau yang cewek itu gampang dijinakannya dibanding yang cowok tapi ini juga katanya sih dari kecil ya dari kecil jarang di di handle yang dipegang tapi walaupun dipegang sekali ini udah gampang jinaknya walaupun tadi juga sering ngetrek juga tapi dari kecil jadi sedikit-sedikit udah tahu lah manusia perkenalan manusia bisa kita lihat ini udah nggak terlalu agresif banget ya kalau yang laki itu terlalu agresif ini ada dua piton nama jawabannya adalah sanca lubuk yang hitam kalau yang bening putih ini adalah sanca kembang ini piton retik normalan ya jadi modelnya seperti ini beda kalau yang albo atau yang albino ini ada dua piton ada dua piton ya piton itu udah gampang banget ini mungkin akan saya rescue yang baru ini kan saya rawat atau beli haba udah lumayan saya masih punya satu lagi di rumah tapi WC juga WC terus cowok dia lebih agresif saya lagi musim birahi sangat agresif sekali susah jinaknya ini ada dua piton bisa kita yang lihat bisa kita lihat yang baru ini yang sayang lama ya ini dari video kemarin-kemarin ya ini video baru perkenalan yang baru jinak Oke gini warnanya tapi sedikit-sedikit udah bisa tenang warnanya ini dari ekornya tumpul ekornya sangat tumpul ya seperti ular-ular jadi tumpul sekali dari segi batik ya kalau bercorak bentuk atau warna sama seperti ular yang sanca lubuk itu cuma warnanya itu beda warna dasarnya ini putih ya kalau yang lubuk itu agak kecoklatan cuma bedanya di warna dua masalah dua batik sama warnanya jora murni Tio hai hai ri